assalamualaikum selamat datang di kanal youtube halo hai inajin nasi terengteng 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 dem teman teman materi kita hari ini yaitu tentang dongeng kita cerita rakyat dan lagu daerah untuk cerita pertama itu berasal dari daerah rusak tenggara barat dengan judul cerita putri mandalika lalu yang kedua itu ada cerita dari papua barat dengan judul raja ampat dan telur naga dan yang terakhir ada materi tentang pakaian adat dan lagu daerah dari kalimantan barat selamat menyaksikan teman teman untuk soal nomor satu yaitu bagaimana menurut kalian tentang sikap dan tindakan putri mandalika ketika mengambil keputusan untuk menyeburkan diri ke laut untuk jawaban nomor satu ini yaitu putri mandalika adalah orang yang berhati-hati dalam mengambil keputusan nah itu juga boleh dicontoh oleh kita ketika kita mengambil keputusan itu jangan terburu-buru yang nanti akhirnya akan merugikan orang lain untuk sisi negatifnya yaitu kakak tidak setuju dengan keputusan putri mandalika menceburkan diri ke laut walau tujuannya baik yaitu untuk menghindari peperangan apabila putri mandalika menikah dengan salah satu pangeran itu nah seharusnya putri mandalika itu melakukan hal yang lebih bijaksana lagi misalkan tidak menerima pinangan dari atau tidak menerima lamaran dari salah satu pangeran itu tapi kalau menurut kalian kira-kira apa sih hal yang harus dilakukan putri mandalika pada saat itu coba tulis ya di kolom komentar untuk soal nomor 2 yaitu siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Raja Ampat dan Telur Naga jelaskan pendapatmu untuk dapat menjawab soal nomor 2 ini kita tentunya harus tahu dulu apa sih arti dari tokoh utama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tokoh utama adalah peran utama dalam cerita rekaan atau drama dalam cerita Raja Ampat dan Telur Naga yang menjadi tokoh utamanya yaitu sepasang suami dan istri kenapa? yang banyak diceritakan adalah tentang mereka nah kemudian si Telur Naga yang kemudian berubah menjadi manusia itu adalah tokoh pendukungnya kalau menurut kalian siapa sih yang jadi tokoh utamanya coba tulis ya jawabannya di bawah soal yang ketiga tuliskan apa yang kamu ketahui mengenai baju adat dan lagu daerah Kalimantan Barat lalu ceritakan pada keluargamu pakaian adat khas dari daerah Kalimantan Barat untuk pakaian laki-lakinya bernama King Baba dan untuk pakaian perempuannya bernama King Bibi Nge untuk pakaian adat laki-lakinya yang diberi nama King Baba ini berasal dari dua suhu kata yaitu King dan Baba King itu artinya pakaian dan Baba itu artinya laki-laki jadi baju ini dibuat dari kulit kayu kapuo atau tanaman amkuro cara membuat baju King Baba ini yaitu pertama kulit kayu berserat tinggi ini dipipihkan dengan cara dipukul-pukul menggunakan batu sambil dicelupkan ke dalam air setelah cukup lentur kulit kayu kemudian dijemur hingga kering lalu setelahnya diberi lukisan etnis khas dayak dan dibentuk menyerupai rompi tanpa lengan King Baba ini dikenal bersama ikat kepala yang terbuat dari bungu rung enggang gading serta senjata tradisional bernama mandau pakaian adat ini juga dikenal sebagai baju perang khas suku daya untuk pakaian khas perempuan dari Kalimantan Barat ini bernama King Bibingi bahan baku dan proses pembuatannya sama seperti King Baba hanya saja didesain lebih sopan untuk menutupi bagian tubuh perempuan kulit kayu yang sudah dilukis kemudian dibentuk menjadi kemen untuk penutup dada rok bawahan dan stagen di permukaannya juga dihiasi dengan manik-manik yang terbuat dari kayu atau biji kering sama seperti King Baba pemakaian King Bibingi juga dilengkapi ikat kepala berbentuk segitiga aksesoris lainnya adalah jarak tangan atau gelang yang terbuat dari akar tanaman yang dipintang beberapa perempuan suku daya juga memakai kalung yang terbuat dari tulang hewan atau akar tanaman gelang dan kalung ini dianggap sebagai penolak bala dan gangguan roh jahat berikutnya kita bahas tentang salah satu lagu yang berasal dari Kalimantan Barat yaitu Cik Cik Periuk lagu Cik Cik Periuk ini berasal dari Sambas, Kalimantan Barat lagu daerah Cik Cik Periuk ini berisi tentang sindiran masyarakat Sambas pada zaman dahulu terhadap orang-orang yang datang ke daerah tersebut yang berasal dari luar daerah Sambas orang-orang tersebut itu adalah para tentara Jawa yang memakai pakaian tentara Hindia Belanda kedatangan mereka membawa dampak negatif mereka saling mengadu domba selain itu lagu Cik Cik Periuk ini juga menceritakan tentang kehidupan yang sudah dicampur baur mereka lebih memikirkan dunia padahal hidup tidak hanya dunia saja melainkan akhirat itu dia pembahasan kita hari ini apakah ada informasi dan pengetahuan yang kalian dapatkan? coba tulis ya di kolom komentar teman-teman terima kasih telah menyaksikan video ini dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri kalian ya sampai jumpa di video berikutnya ex ex terima kasih telah menonton